Pemirsa sepanjang tahun 2022, Polda Kalbar berhasil mengungkap 769 kasus narkotika di Kalbar dengan barang bukti mencapai 65 kg. Jalur tikus perbatasan Malaysia-Indonesia masih mendominasi masuknya narkotika di Kalbar. Kasus narkotika di Kalimantan Barat masih mendominasi dari kasus lainnya. Terbukti sepanjang tahun 2022, Polda Kalbar berhasil mengungkap 769 kasus dengan barang bukti sebanyak 65 kg narkotika berbagai jenis. Narkotika jenis sabu mendominasi dalam penanganan sejumlah kasus oleh petugas tersebut dengan jalur tikus menjadi primadona masuknya narkotika ke Kalimantan Barat. Meski terjadi penurunan jumlah kasus dari tahun sebelumnya, namun upaya memberantas penyalahguna narkotika terus dilakukan petugas. Direkturat Reskrim Narkoba Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Yohanes Hernowo mengatakan maraknya peredaran narkotika ini kerap terjadi di Kalbar. Dari beberapa kasus yang pernah diamankan, target bandar dalam menjual narkotika adalah kota Pontianak dan sekitarnya dalam jumlah di bawah 5 kg. Sedangkan untuk 5 kg ke atas, sebagian besar barang haram tersebut diadarkan di luar Kalbar. Yang mana barang narkotika itu berasal dari negeri segera. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya, letak kita. Letak kita artinya geografis Provinsi Kalbar itu kan perbatasannya ada darah, kemudian ada laut, ada udara. Di mana pintu masuk itu semuanya hampir ya, hampir semuanya itu rata-rata melalui perbatasan. Kompespol Yohanes Hernowo menambahkan dalam memberantas peredaran gelap narkotika, pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak penegak hukum, termasuk masyarakat agar dapat menginformasikan jika di sekitarnya ada aktivitas narkotika dengan melaporkan ke kepolisian terdekat.